Oh Demo yang hari ini terjadi adalah demo yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila Terkait dengan demo ini tentunya kita sangat prihatin tentunya karena di kegiatan demo, di akhir-akhir kegiatan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan yaitu perlawanan terhadap petugas, penyerangan kepada petugas dengan cara yang brutal terjadi kegiatan penyerangan terhadap petugas ada satu anggota Polda Metro atas nama AKBP Carlos Colli ya, jabatannya Kabak Bid Opdit Lantas Polda Metro ini dilakukan pemukulan ya, oleh Oknum Ormas Pemuda Pancasila yang ikut dalam demo tadi, sehingga anggota dari Polda Metro tersebut saat ini dirawat di rumah sakit kerabat jati ya, dengan luka yang cukup serius di kepala bagian belakang ya, yang mengibatkan kemungkinan beberapa hari ke depan yang bersangkutan tidak bisa menasaran tugas ya, seperti biasa dan harus menjalani rawat di dalam rumah sakit untuk perawatan intensif kemudian juga dalam kegiatan timo tadi ya, kita mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang saat ini sudah ada di belakang ya mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya sudah dilakukan pemeriksaan awal bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam ya ini senjata tajamnya disini ya contoh seperti ini ya, tentunya ini senjata-senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena membahayakan bagi orang lain ya apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya dan terbukti sudah ada anggota polri berpangkat pamen yang dilakukan pemupulan dan mengalami luka cukup serius ya tentunya terhadap mereka semua ini akan kita lakukan tindakan hukum yaitu proses hukum berjalan kepada mereka 15 orang tersangka ini ya mulai malam hari ini tentunya akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan sudah barang tentu akan dilakukan penahanan kemudian terhadap penang jawab demo juga kita akan lakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggung jawaban yang diakibatkan daripada kegiatan demo hari ini yaitu mengibatkan kerusuhan dan juga tindakan-tindakan yang anarkis yang diamankan itu ada 21 21 orang yang diamankan yang 21 orang yang diamankan ini terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang darurat yaitu membawa senjata senjata dibagi menjadi tiga ada senjata penikam ada senjata pemukul ada senjata penusuk ini yang saat ini kita gelarkan yang kedua ada satu peristiwa tentang dugaan saat pelaksanaan 1.70 saat ini terhadap kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.70 sudah diamankan oleh sublit jatan ras sebanyak satu orang kepada yang belum saat ini terhadap yang bersangkutan masih terus dikembangkan kita tidak main-main karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabit Humas rekan-rekan sekalian Polda Metro Jaya kalau ada unjuk rasa itu bertugas melayani mengamankan sekarang rekan-rekan bayangkan orang petugas yang mengamankan kok malah diserang petugas yang mengatur yang melayani kok malah diserang oleh karena itu nanti akan kita rumuskan lagi tapi setidaknya pelanggaran terhadap pasal 170 KUHP kita terapkan